Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan. Dalam seminggu terakhir harga daging ayam naik hingga mencapai Rp36.000 per kilogramnya. Tak hanya itu naiknya harga daging ayam juga diimbangi dengan naiknya harga telur ayam yang naik hingga Rp28.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging dalam seminggu terakhir juga terjadi di Kabupaten Nganjuk. Seperti yang terpantau di pasar wage Kabupaten Nganjuk, di pasar ini harga daging ayam dijual oleh pedagang dengan harga mencapai Rp36.000 per kilogram atau naik Rp6.000 per kilogramnya. Padahal seminggu sebelumnya harga daging ayam masih berada di harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan daging ayam dalam beberapa minggu terakhir mengalami fluktuasi harga. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam ini dipiju oleh beberapa faktor. Salah satunya dipengaruhi oleh minimnya stok pengiriman dari peternak dan wabah PMK pada hewan ternak yang membuat konsumen berpindah ke daging ayam. Para pedagang mengeluh terus melonjaknya harga daging ayam berdampak pada sepinya pembeli sehingga omset penjualan pedagang menurun drastis. Sementara itu naiknya harga daging ayam ini juga diimbangi dengan naiknya harga telur ayam. Harga telur ayam di pasaran saat ini mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Kalau naiknya sudah berapa hari ini? Kurang lebih 4 hari ini. Dengan naiknya harga ini konsumen banyak yang beli atau bagaimana Pak? Ya jarang mas. Cuma kan kadang-kadang kan penawarannya yang gak cocok sama harga pengiriman ayam. Jangan kapan bu naik? Sudah 3 hari ini. Kalau sebelumnya? Sebelumnya itu normal 34-35 sekilonya. Kalau naik ini karena apa? Karena kelangkaan untuk pakan. Pakan ya? Para pedagang berharap harga daging ayam dapat segera turun agar omset penjualan para pedagang dan daya beli masyarakat kembali normal. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi Madu TV, Muartagan.